Hai gengs, welcome back to our channel Ini mama nge-record aja ya Jadi suara mama ini mama dubbing gitu Dan ini mama lagi dalam proses bikin bakso Karena bakso kita juga udah habis Gak ada lagi stok di freezer Kebetulan terakhir itu mama bener-bener habis diomelin oleh subscribers Oleh netizen Gara-gara vlog bakso terakhir itu adalah bakso beranak mercon Dan kenapa bikinnya cuma dua gitu kan Cuma buat aku sama abang Jadinya ini ada kesempatan aku bikin juga Rencana si bakso besar buat kidos Terus ini bakso kecil-kecilnya udah mateng Aku sisihkan karena bakalan bikin bakso isi Pake bakso yang kecil-kecil ini kayak gitu Dan ini mama juga ada rebus telur Jadi bakal isi dengan telur rebus dan bakso kecil-kecil Nah ini kira-kira udah mama cetak di mangkok gitu ya Mangkok besi Cuma kali ini mama mau coba masukin langsung ke dalam gitu Tanpa mangkoknya Taraaa Berhasil udah jadi Dan dia tidak bocor Mungkin kalau ada isi sambalnya bakal bocor kali ya Kelihatan beleber gitu Tapi karena ini tanpa isian sambal Eh jatoh Jadinya Bebas aja gitu ya mama masukin Mungkin kalau pakai sambal Bakal mama cetak dengan mangkok Biar aman gitu loh Yaudah ini baksonya menul-menul udah jadi Udah pada antri ini Mau Mau mateng Dan ya kita siap-siap makan bakso Dan kali ini mama tuh bukan bikin bakso kuah Rencananya ya Melainkan mau bikin mie ayam Jadi mama juga bakalan bikin mie homemade gitu sendiri Tapi yang warna ijo Karena kita masih punya stok Wild garlic yang kita habis panen dari ladang Waktu musim semi kemarin Jadi masih banyak Hitung-hitung untuk ngurangin kapasitas di freezer ya So let's go Ini udah jadi Baksonya semua udah antri Bakalan mateng Diangkat Jadi kita siap-siap bikin mie Lalu ini kalian lihat ada wild garlic Ini sih masih beku ya Jadi wild garlic ini bakalan mama blender dengan telur Untuk setengah kilo tepung mau pakai kira-kira 3-4 butir telur Tergantung ukuran telurnya Kayak gini nih Terus tinggal kita halusin aja Di blender Kayak gini aku pakai step mixer Namanya step mixer Step mixer gitu Sampai dia bener-bener halus Jadi ini Tanpa air sama sekali Jadi memang bener-bener cuma Wild garlic Telur Dan Tepung terigu aja Ini sih resep andalannya mama ya Pastinya Top chair Karena udah dipakai bertahun-tahun Dan berkali-kali Setiap mama bikin Homemade mie Terus Ini kita siapkan wadah Dan kita kasih tepung Sekitar 500 gram gitu Alias setengah kilo Begitu Dan ini bakalan kita hal aja di homemade mie Pastinya kita semua demen banget Makan mie buatan sendiri Memang sih agak-agak Gimana Gempor lah Sudah gempor Makin gempor gitu kan Tapi Ya namanya juga hobinya Masak Kayak gitu Dan Makan mie ayam Memang enaknya pakai homemade mie Ketimbang mie yang udah jadi Ya gak sih Ada yang setuju Nah jadi Untuk Tekstur adonan mie sendiri Itu dia agak-agak perak gitu ya Gengs Jadi gak Gak yang kalis Dan yang gak basah banget Melainkan dia tuh kayak Di tangan berasa Seperti kurang air Kalau enggak nanti Dia jadinya lembek banget Kayak gitu Jadi jangan kalian tambahin air ya Nah kira-kira sampai Seperti ini nih Adonannya Jadi kan dia tuh gak Gimana ya Kalau aku bilang ya Kayak agak kurang air Kayak kebanyakan tepung Kayak gini Oke Jadi jangan kalian tambahin Sairan ya Nanti Jadinya Mie-nya lembek Gak jadi Al dente Gak jadi kenyal gitu Tuh Kayak gini Ini kita istirahatkan sebentar Sebelum kita giling ya Dan Niapin Tempat gilingannya Sebagai macam Udah Udah Ini adonan mie Ijo Alamama Mie sehat Jadi ini Ijo nya Kita pakai dari Wild garlic Yang kita panen kemarin Pas musim semi Di ladang ya Gitu Stok wild garlic Untuk satu tahun Selalu ada di freezer Dan favorit kita Selain di sup Atau di peye Tapi juga dibikin mie Homemade mie Kayak gini Siap Ini ada bawang bombay Dan bawang putih Yang lama tumis Sebagian Bakalan memasukin Ke kuah bakso Karena kita makannya Mie ayam bakso ya Kayak gitu Jadi mangkanya ini Banyak banget Nah untuk topping Mie ayam kali ini Mama pakai ceker Jadi ini ada File ayam Ada paha ayam Karena paha ayam Itu paling mantep Untuk bikin topping Mie ayam Terus ada ceker Juga Gak lupa Daun salam Harusnya tadi Ikut ditumis ya Lupa Lali-lali Tuh tadi merica Terus kita kasih garam Bawang putih bubuk lagi Biar lebih endorse Kita kasih kecap asin biasa Dark soy sauce Dan kasih kecap manis Gak lupa Saos tiram Lalu kita tambahkan air Secukupnya Udah Kayak gini doang Super simple Nah sekarang Kita siapkan Si meja Untuk Kita giling si ini Jadi ini kita fixkan dulu Ini aku ngelap-ngelap Jadi untuk pertama-tama Kita harus mengorbankan Satu adonan Untuk Ngebersihin Si Gilingan Gilingan Hasil kita pakai Terakhir kalinya Jadi kadang dia masih suka Nempel-nempel Apa Tepung Segala macam Karena kan memang gilingan Gilingan mie ini gak bisa Dicuci ya Karena nanti berkarat Kita tabur Sama tepung Kalian lihat ini Adonan mie Dan ini kita ambil sedikit Untuk Membersihin Gilingan Ini mie yang besar-besar Ntar keluarnya Kayak gini Tuh Ini adonan yang sudah jadi korban Kita sisihkan Kita taruh Ke baskom sini ya Caket banget ya Warnanya Nah udah ini ya Semua adonannya Sudah mama giling Untuk yang pertama Sekarang kita turunkan Supaya dia Hasilnya lebih tipis Gitu Coba deh Ini udah pas Tadi nomor 5 Sekarang kita coba Nomor Dua Dua Apa nomor tiga Nih ya Tuh Kayak gini Dan Kita giling Yang Lebar-lebar Ya Tara Seperti ini Dan ini Yang terakhir Jadi kita bikin Bihnya yang Lebar-lebar aja ya Kayak gini Ready Ready Jadi seperti biasa Panen bakso Panen mie Mantep Kayak gini Tuh Super simple kan Cobain di rumah Lui Ngapain Kayak gitu Tada Mie ijo Papa ya Papa pulang Yeay Ini timingnya pas banget Kita mau makan Mantep Pesak Pesak Pilip Gat Gay Gay Gat 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 selamat menikmati siap-siap mau makan? siap? pasta bakso mie ayam mie ayam mie ayam homemade 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 bakso mana mana yomi dan yang buat mama dan yang buat mama pakai ceker ayam waww waww selamat makan dan 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 spesial buat kidos ya buat mama bapaknya gak terlalu besar siapa yang mau bakso besar waww 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 berat itu lebih besar iya lebih besar buat mereka daripada buat mau bapaknya yumi-chan juga nole-nole buatku mana yumi waww 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 bakso waww buah sepat men'd enggak happy-happy enggak dapat Big Bakso happy banget selamat makan pacikannya mama pakai jeruk nipis tanah kawah kucuk-kucuk jadi pakai dua kasih sambal Makassar iya tuh kesemperai kesih abc kecap manis nyem Aduk-aduk Teman-teman cobain kuahnya dulu Mantap sekali Perhatikan mantap nih Tepam Luar biasa Sot-sotis Masih suhu hais no Rupaknya dia mau Wow Lepasih suhu Sot-sotis Tepam Sot-sotis Tepam karena itu sangat lekkah tapi bagi saya adalah bakso bukan nomor 1 bakso nomor 1 kita belah ini isi telur buat bapak mama kek isi telur doang also mine is alles mine is alles also wune fuse number 1 apa rendang rendang sama nasi sama fis juga hmmmm ini nomor 1 is bakso nomor 2 is rendang and 3 banana banana what's up bakso yang 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 ini yang ini 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 makasih 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 bisa dengan carbonara carbonara krim dan bakso bakso bapak bapak 4 bapak 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 tidak 4 4 4 5 5 4 5 5 selamat menikmati jadi kemarin itu mama bikin bakso granat mercon eh bakso granat mercon mama diomelin sama subscriber ya habis aku diomelin karena aku bikinnya cuma versi pedas tok cuma untuk aku sama abang buat kidos gak ada karena memang gak planning bikin buat kidos mereka tuh ini gak habis gitu loh tapi namanya anak-anak ya rasanya tuh juga sama bakso cuma karena bentuknya yang beda terlihat lebih spesial gitu kan jadi iya abang kocok aku tuh ngambek iya kenapa 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 oh jadi banyak subscribers yang ngomelin mama habis-habisan begitu begitu ya yummy catik gusin iya total gusin total gusin bapak kan gusin 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 wuhm mantep mantep gimana Zupriden mau bikinkan bakso besar gusin gimana Hepi mau bikinin big bakso Ewan Ini kalau tidak bergerak atau keras, saya akan makan Saya akan makan Soda Kocok Ini banget Betul banget so simpel so simpel ya 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 bener kamu lihat belakang ini ayah ya eh yumi gak ada kerupuk selamat menikmati pedas, kecut, manis-manis gurih, mantap nampong yaudah kita bilang apa? ini kita mau makan dulu ya makasih selamat menikmati sampai jumpa lagi jangan omelin aku lagi ya geng makan dulu ya makan dulu ya dadah bye 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 nyam 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 kocik bye